Pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas serta tren harga emas pekan ini, kita akan membahasnya bersama Suge Futures. Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas di akhir pekan, kita sudah bersama dengan Gus Andre, Direktur Utama Suge Futures. Ya, bagus. Seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas akhir pekan ini? Halo Mbak Popi, selamat sore. Pergerakan kalau kita pantau sampai dengan closing hari ini relatif masih cukup tipis ya, terkhusus untuk olein itu juga masih sangat-sangat tipis. Tapi gul memang ada beberapa posisi yang sudah terasetal, tapi untuk komoditas yang lain itu masih relatif sempit volumenya untuk hari ini. Oke, kalau di breakdown soal komoditi, kopi kemarin kan sempat juga cukup baik begitu perkembangannya. Betul. Lalu bagaimana dengan kopi, emas, dan juga olein misalnya? Oke, kalau untuk kemarin memang beberapa volume itu cukup aktif, terkhusus untuk kopi, untuk emas, tapi untuk hari ini sepertinya yang aktif itu masih di komoditas emas, Mbak. Nah, untuk kopi sendiri memang pergerakannya, volumenya masih sangat tipis. Seperti itu. Baik. Sentimen apa ini yang paling mempengaruhi perdagangan komoditas untuk hari ini, Gus? Sementara ini secara global masih COVID yang paling utama ya, karena dengan imbas COVID ini otomatis bisa dikatakan produksi juga menurun, karena memang permintaannya juga terkurang. Nah, mau tidak mau produsen akan menurunkan produksinya. Nah, ini yang mengakibatkan harga juga relatif jatuh, Mbak. Seperti itu, Mbak Popi. Oke. Kembali ke emas misalnya. Bagaimana Anda menilai potensi emas ini tembus di harga tertinggi dengan perkembangan ekonomi yang volatile saat ini? Baik. Kalau untuk emas, kita masih lihat secara teknikal. Ini tekanan ke atasnya masih sangat tinggi, karena memang pasar lebih memburu untuk produk-produk yang bersifat safe haven. Nah, seperti halnya emas, US dollar, Japanese yen, ini masih punya potensi untuk terus menguat. Nah, terkhusus untuk emas, memang posisi saat ini sedang berada mendekatin resisten. Nah, bila mana resisten ini, kalau untuk emas berjangka itu berada di sekitar 1.740-an, itu adalah strong resisten. Kalau itu pecah bisa tembus ke harga tertinggi yang pernah terjadi tahun 2011 itu, Mbak Popi. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya apakah memang penguatan emas ini akan relatif signifikan lama dengan perkembangan saat ini? Ya, karena kalau kita lihat beberapa produk keuangan yang lain itu masih relatif tertekan, lesu. Jadi, opsinya pasar lebih memilih safe haven. Nah, emas ini dilihat punya potensi yang akan terus menguat, Mbak. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang membuat emas selalu menjadi prima dona untuk saat-saat ini, gitu. Oke. Untuk kakao seperti apa, Pak Agus, untuk pekan ini dibandingkan pekan lalu? Baik, kalau untuk pekan ini, volumenya juga seperti halnya kopi, relatif kecil, bahkan hari ini belum ada transaksinya. Kemarin itu sempat ditransaksikan 360 lot. Nah, kita sih berharap kondisi ini cepat kembali pulih, produksi bisa meningkat, permintaan juga bisa banyak, transaksi banyak, Mbak. Seperti itu untuk komoditi kita. Oke. Rekomendasi mungkin untuk investor dengan sentimen pandemi saat ini seperti apa, Pak Agus? Baik. Pertama, investor dalam hal melakukan transaksi harus memilih metodenya dulu. Apakah dia bertransaksi bersifat investasi? Kalau memang arahnya ke sana, mungkin minyak bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan. Karena memang harganya sudah sangat-sangat murah pada saat ini. Nah, bila mana metode transaksinya adalah harian ataupun daily trading, emas bisa dijadikan sebagai pilihan utama mungkin ya. Karena memang volume transaksi hariannya relatif tinggi, terus juga arahnya relatif dapat terpantau. Seperti itu, Mbak Popi. Baik. Terima kasih untuk informasinya, Pak Agus Andre, Direktur Utama Sukye Futures. Terima kasih, Mbak Popi. Selamat beri. Ya, pemirsa untuk mengetahui perkembangan. Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan dari...